Review rumah Sultan terbaru Rp26.000.000 Eits tuh dulu, jangan dilihat dari depannya guys Kalian mesti lihat dulu dalemnya dan juga view-nya Dan barang apa aja sih yang udah didapat sampai harganya Rp26.000.000? Pokoknya nih, kalau aku sebutin nanti Kalian pasti langsung bilang kalau Rp26.000.000 itu worth it banget Aku juga sempet kaget sih pas pertama kali lihat depannya Kalau biasanya kan rumah depannya mewah tapi dalemnya gak gitu gede ya Tapi kalau ini kebalik, ya intinya kalian lihat aja deh sampai akhir Jangan sampai skip Yang pasti aku tuh sampai capek banget nge-review rumah ini karena saking gedenya guys Lihat aja nih, pas masuk aku langsung disambut dengan foyer dengan double high ceiling Terus masuk ke living room yang super luas Nah ini juga bener-bener full kaca semua ya Yang pasti ventilasinya udah maksimal banget Nah gak pake lama, aku langsung ajak kalian untuk lihat swimming pool-nya Ini dia guys yang aku bilang Biasanya kan kalau show unit itu kolom renangnya gak termasuk Tapi kalau yang ini udah termasuk guys, udah dapet Kebayang gak tuh bikin kolom renang segede ini aja udah berapa duit? Oke sambil kalian hitung-hitung lagi, sekarang kita lanjut ke dining dan juga kitchen area Nah selain ruangannya luas banget, di sekelilingnya juga full kaca Jadi kayak gini nih, kalau misalnya kita buka view swimming pool-nya Bener-bener keliatan banget kan Udah kayak rumah di sinetron-sinetron guys Ini baru lantai satu dan baru sampe dining areanya loh Belum sampe ke dalam-dalam Pokoknya kalian ikutin terus ya Karena video ini lumayan panjang Dan karena aku gak mau pake part-partan Kalian mesti janji sama aku Nonton tanpa skip sampe habis Biar kalian tau gitu loh Oh kira-kira rumah 20-an miliar itu kayak gimana sih? Nah guys, kalau ini tuh akses dari service area ke kolom renangnya tadi ya Untuk service areanya juga udah lengkap banget Di sini ada dapur kotor Ada kamar mandi dan kamar ART Ke atas ada tempat jemur Di bawah sini ada laundry area Bisa untuk area setrika juga Dan ada pintu akses menuju ke garasi mobil Liat deh garasi mobilnya aja Udah kayak satu rumah sendiri kan Oke guys, sekarang kita lanjut ke ruangan lainnya Karena lantai satu ini masih belum kelar Masih ada ruangan lainnya guys Jadi di lantai bawah ini ada satu kamar tidur Kamar ini bisa untuk kamar tamu, kamar anak Atau misalnya kamar oma-opa Karena ada kamar mandi sendiri Jadi gak usah ribet-ribet keluar-keluar lagi Kalau mau ke WC Di sebelah kanan kamar ada powder room atau WC untuk tamu Terus di bagian kirinya ada akses menuju ke garasi mobil guys Nah, di sini tuh ada gudang juga ya Terus ada pintu akses juga tuh Ke service area yang tadi Kalau kalian nonton yang gak skip Kalian bakal tau kok leoteknya gimana Oh iya, yang pasti rumah Sultan ini ada liftnya juga loh Dan surprisingly Liftnya ini udah termasuk guys Kalian ada yang tau gak harga lift itu berapa? Coba tebak di kolom komentar ya Pokoknya liftnya bisa untuk 9 orang Dan mereknya juga gak kaleng-kaleng ya Kayak ada di mal-mal gitu Coba deh kalian komen Oke guys, ini kita udah di lantai 2 Dan ini liftnya Lantai 2 ini juga masih luas banget ya Masih ada space untuk kalian taruh sofa Dan di bawah situ tuh pintu utamanya Udah kebayang belum layout rumahnya kayak gimana? Nah sambil kalian ngitung-ngitung lagi nih Aku mau kasih tau kalian Kalau rumah ini tuh sudah pakai marmer Dan untuk kamar tidurnya sudah menggunakan laminated floor Itu untuk lantainya ya Jadi dapetnya bukan kayak ubin biasa guys Gak kayak di kos-kosan atau di rumah kita Terus untuk sanitari di kamar mandi sudah menggunakan kohler Kalian bisa cek sendiri deh di toko bangunan harga kohler itu berapa duit Plus AC di setiap kamar tidur Jadi gak perlu pasang AC lagi guys Kalau misalnya kalian beli rumah ini Amin, semoga nanti one day kita bisa beli ya rumah Sultan Gak cuma lihat reviewnya doang Nah sekarang kita udah di kamarnya ketiga di lantai 2 Dan kalau misalnya kalian bilang kamar ini kamar utama Tunggu dulu guys Walaupun kamar ini gede Tapi ada yang lebih gede lagi nih Dari pintu masuk kamarnya aja Udah tau dong kira-kira ini kamar apa Yap bener banget guys ini dia kamar utamanya Bukan cuma kamarnya aja yang gede Tapi lihat deh balkonnya Udah luas ada view lapangan golf lagi Kalau udah lapangan golf gak mungkin dong kehalang view-nya Asik banget kan punya rumah kayak gini Nah sebelum kalian tanya Kok kamarnya cuma segitu aja sih Tenang masih ada walk-in closetnya kok Dan walk-in closetnya kayak sultan-sultan yang punya merek skincare guys Lihat deh sampai pake lampu gantung segala Terus dari walk-in closet disini juga nyambung ke kamar mandinya Wah asli kalau punya kamar mandi kayak gini Setiap hari kayak ngerasain vibes hotel gak sih Wah shufflenya juga udah double sink Dan untuk closet dan juga bagian showernya itu kepisah ya Oh iya dari awal kalian pasti taunya rumah ini 2 lantai kan Anda tertipu Ternyata rumah ini 3 lantai guys Itu dia yang tadi aku bilang Kalau misalnya kalian lihat dalemnya Harga 26 miliar udah worth it banget Untuk bagian tangganya aja bisa seluas sini Gak kayak rumah-rumah biasa Lihat kan masih bisa dibikin working space Bentar kalian juga mesti lihat nih lantai 3-nya Untuk liftnya itu sampai lantai 3 Disini ada ruangan bisa untuk entertainment room Jadi kalau misalnya anak-anak mau main game Gak bakal terganggu guys Kalau misalnya disini nih Dan lihat deh Ada outdoor area yang super luas Tau dong ini buat apa? Ya buat pesta barbecue lah Sama keluarga atau sama temen Sambil lihat view lapangan golf yang super kece Asik banget ya Gaya hidup Sultan Ini adalah Garden Residence Lokasinya di Cimangis Golf Estate Kalau kalian punya budget 26 miliaran Dan kalian mau beli Hubungi nomor The Caption ya Ah kemahalan kak 26 miliaran Ada yang lebih murah gak? Ada nih Cuma 21 miliar Tunggu reviewnya di next video ya Tapi jangan lupa follow aku dulu guys Tunggu reviewnya di next video ya